Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan Kerajaan Taruman Negara Nama anggota kelompok Balkis Hoyrunisa Nashua Nabilah Natasa Aulia Safa Zikra Syafira Sibrata Zahra Zafira Nama saya Safa Zikra Saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Taruman Negara Kerajaan Taruman Negara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi Ia merupakan seorang pendeta dari Salankayana, India Raja Jaya Singawarman pergi ke Nusantara karena kerajaan tempat asalnya mengalami serangan secara terus-menerus Sehingga pada masa pengasingannya Jaya Singawarman mendirikan kerajaan baru yaitu Kerajaan Taruman Negara Kerajaan Taruman Negara merupakan kerajaan Hindu yang pernah berkuasa di Jawa dari abad 4 sampai 7 Masehi Nama Kerajaan Taruman Negara memiliki arti yaitu Tarum merupakan sungai Citarum, negara merupakan kerajaan Jadi Kerajaan Taruman Negara berarti kerajaan yang berada di dekat sungai Citarum Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasa Aulia Ilustrasi Raja Purnawarma Masa kekuasaannya kerajaan mengalami kemajuan sangat pesat Kekuasaannya tahun 395 sampai 434 Masehi Ibu kota pindah ke Sundapura Pada tahun 419 Masehi Memerintahkan untuk memperdalam kali Citarum guna Meningkatkan perekonomian Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra Zafira Kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya Yang pertama ada kondisi politik Kerajaan Taruman Negara Raja Purnawarman telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya Dibukikan dari adanya prasasti tugu Pembuatan kali merupakan pembuatan saluran irigasi untuk memperlancar pengairan sawah-sawah pertanian rakyat Yang kedua ada kehidupan sosial Sudah teratur rapi Dan juga memperhatikan kaum Brahmana yang dianggap penting Kehidupan antar daerah di Kerajaan Taruman Negara dengan dunia luar Kehidupan kebudayaan Kerajaan Taruman Negara Dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti yang ditemukan Dapat diketahui bahwa tingkat kebudayaan masyarakat pada saat itu sudah tinggi Selain itu keberadaan prasasti-prasasti tersebut menunjukkan kebudayaan tulis-menulis di Kerajaan Taruman Negara Sekian dari saya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nasiwa Nabilah Nah, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Zahra dan Syafira mengenai kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya di Kerajaan Taruman Negara Perkenalkan, nama saya Naswa Nadila Saya ingin menjelaskan tentang penyebab runtuhnya Kerajaan Taruman Negara yang dapat dibagi menjadi beberapa faktor Faktor yang pertama, kerajaan ini mengalami keruntuhan di abad ke-7 Masehi Jadi, Kerajaan Taruman Negara terjadi karena timbulnya serangan dari kerajaan lain yang menjadi alasan utama runtuhnya Kerajaan Taruman Negara Yang dimana Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang mendominasi penyerangan terhadap Taruman Negara Faktor yang kedua, saat kerajaan dipimpin oleh Raja Sutha Warman Yang dimana pada saat itu mulai ada pemerintahan sendiri oleh Raja-Raja Bawahan Karena kurangnya pengawasan, jadi Raja-Raja Bawahan merasa tidak dilindungi oleh Raja Sutha Warman Nah, pada masa pemerintahan Sutha Warman malah, Kerajaan Taruman Negara sudah mulai terlihat mengalami kemunduran Sehingga mulai muncul kerajaan pesaing yang memberontak, yaitu Kerajaan Galuh Selanjutnya, faktor lainnya karena Raja Terakhir, Kerajaan Taruman Negara saat itu tidak memiliki keturunan laki-laki Untuk menjadi penerus tata di Kerajaan Taruman Negara Sehingga Kerajaan Taruman Negara dipimpin oleh menantunya yang bernama Tarus Bawah Faktor lain terakhir, Kerajaan Taruman Negara dipimpin oleh Tarus Bawah menantu dari Raja Lingga Warman Di saat masa pemerintahannya, Kerajaan Taruman Negara terpecah menjadi dua kerajaan Yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh Setelah Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Generasi ke-13 yang bernama Raja Tarus Bawah Runtunya ini disebabkan tidak adanya kepemimpinan karena Raja Tarus Bawah lebih menginginkan memimpin kerajaan kecilnya itu Nah, masih penasaran kan dari cerita sejarah di balik Kerajaan Taruman Negara? Di slide selanjutnya akan dibahas tentang bukti peninggalan yang akan dijelaskan oleh Balkis Terima kasih Perkenalkan nama saya Balkis Hayrunisa Kali ini saya akan membacakan bukti peninggalan Kerajaan Taruman Negara Yang pertama, Prasasti Kiaraten pertama kali ditemukan pada tahun 1863 di dekat Ciampea Dengan ukuran sekitar 2 meter dan ketinggian 1,5 meter dengan memiliki bobot sekitar 8 ton Pada bagian permukaan terdapat dua jejak kaki cekung yang diakini telapak kaki Dewa Wisnu beserta tulisan dengan Aksara Palawa Yang kedua, Prasasti Kebon Kopi berbentuk pahatan telapak kaki gajah pada sebuah batu besar yakni gajah Tunggangan Dewa Wisnu dan berisi mengenai sejarah raja atau penguasa di Kerajaan Taruman Negara pada saat itu Prasasti Kebon Kopi ditemukan oleh para penembang hutan yang sedang membuat perkebunan kopi pada tahun 1863 Selanjutnya Prasasti Tugu Prasasti tersebut isinya menerangkan penggalian sungai Chandra Baga oleh Raja Di Raja Guru dan penggalian sungai Gomati oleh Purna Warman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menggali saluran air Gomati dan Chandra Baga sepanjang 6.112 tombak yang diselesaikan dalam 21 hari Yang bertujuan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purna Warman dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau Yang keempat Prasasti Jambu Terdapat patahan telapak kaki dan menyebutkan nama Raja Purna Warman Tulisan di dalam Prasasti tersebut menyebut bahwa Raja Purna Warman yang memerintah Taruman Negara dan memberikan sanjungan serta pujian kepada Raja Purna Warman yang berhasil memperluas kekuasaan Kerajaan Taruman Negara Yang terakhir Prasasti Cindang Hyang Prasasti ini baru ditemukan pada tahun 1947 dan berisi dua baris kalimat berbentuk puisi dengan huruf palawa dan bahasa sangskerta Isi Prasasti tersebut mengagungkan keberanian Raja Purna Warman Sekian dari kami Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak atau Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk melihat powerpoint dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!